selamat datang di channel sekolah minggu GKI Cinerik salam adik-adik semua selamat hari minggu minggu ini youtube channel pemisi anak GKI Cinerik khusus berisi tentang firman Tuhan dengan judul tanda bagi Musa yang terambil dari keluaran 4 ayat 1 sampai 17 untuk ibadah selama minggu adik-adik silakan bergabung dalam pertemuan zoom class sesuai dengan kelas adik-adik semua ada bahlita, ada kelas kecil, dan kelas besar minggu depan kita akan beribadah kembali di youtube channel ini selamat beribadah adik semua selamat mendengarkan firman Tuhan dan Yesus memberkati selamat datang! sudah siap mendengarkan firman Tuhan? ya pasti sudah siap juga dengan buku kesayangan kita yaitu Alkitab nah sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari indah ini Terima kasih untuk penyertaanmu kepada kami semua Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu Biar apa yang kami dengar tertanam dalam hati kami Untuk kami lakukan dan kami jalani Pimpin kami Tuhan, dalam namamu kami berdoa Amin Firman Tuhan hari ini diambil dari keluaran 4 ayat 1 sampai 17 Keluaran 4 ayat 1 sampai 17 Dengan tema Tanda Bagi Musa Lihat, kakak membawa tongkat Tongkat ini mengingatkan kakak pada tanda yang diberikan Tuhan pada Musa Hmm, apa yang terjadi ya? Lalu sahut Musa Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu Tuhan berfirman kepadanya Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa Tongkat Firman Tuhan Lemparkanlah itu ke tanah Dan ketika dilemparkannya ke tanah Maka tongkat itu menjadi ular Sehingga Musa lari meninggalkannya Tetapi firman Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu Dan peganglah ekornya Musa mengulurkan tangannya Ditangkapnya Dan setelah menempatkan Dan setelah menempatkan Dan setelah menempatkan Dan di tanah di tanah yang kering Lalu air yang kau ambil itu Akan menjadi darah di tanah yang kering itu Lalu kata Musa kepada Tuhan Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak Sebab aku berat mulut Dan mengambil lidahmu Dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Tetapi Musa berkata Ah Tuhan Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus Maka bangkitlah murka Tuhan Terhadap Musa Dan ia berfirman Bukankah disitu Harun Orang Lewi itu kakakmu Aku tahu bahwa ia pandai bicara Lagipula ia telah berangkat menjumpai engkau Dan apabila ia melihat engkau Ia akan bersuka cita dalam hatinya Maka engkau harus berbicara kepadanya Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya Dan mengajarkan kepada kamu Apa yang harus kamu lakukan Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu Dengan demikian Ia akan menjadi penyambung lidahmu Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya Dan bawalah tongkat ini di tanganmu Yang harus kau pakai Untuk membuat tanda-tanda mujizat Adik-adik Allah memerintahkan Bapak Musa Untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Ternyata adik-adik Bapak Musa ragu Dan tidak percaya diri Tidak pede Untuk menjalankan tugas yang Allah berikan Kepada Bapak Musa Ada banyak hal yang dipikirkan oleh Bapak Musa Seperti ini Siapa yang akan percaya kepadaku Kalau aku diutus Tuhan Untuk memimpin bangsa Israel Bagaimana kalau mereka tidak percaya Lalu bagaimana kalau mereka tidak mendengar perkataan aku Nah ada banyak raguan Yang dipikirkan oleh Bapak Musa Dan Tuhan tahu Lalu Tuhan meyakinkan Bapak Musa Bahwa Tuhan akan menyertai Bapak Musa Tuhan memberi tiga tanda mujizat Tiga tanda mujizat Untuk membuat Bapak Musa berani Apa saja ya Satu Tongkat menjadi ular Alah kuasa Tongkat Musa dilempar berubah jadi ular Ketika Musa mengelurkan tangannya Ular berubah menjadi tongkat Nah Yang kedua Tangan menjadi kusta Alah kuasa Ya Tangan Musa Dimasukkan ke jubah Ketika dikeluarkan tangannya Menjadi kusta Sakit kusta Begitu dimasukkan kembali ke jubahnya Dan dikeluarkan Nah Kustanya jadi sembuh seketika Ya Sekarang tanda yang ketiga Air menjadi darah Alah kuasa Air dari sungai ini Dicurahkan di tanah yang kering Air itu menjadi darah Ya Itu tiga tanda mujizat Untuk membuat Bapak Musa berani Bapak Musa mendapatkan perintah Yang belum pernah dilakukan sebelumnya Namun dengan penyertaan Dan pertolongan Tuhan Bapak Musa berani Kita Kita juga harus berani melakukan Hal-hal yang baru Untuk kebaikan orang lain Contohnya Membeli pertolongan Mendoakan Orang-orang yang ada di sekitar kita Pada saat pandemi Seperti ini Banyak orang membutuhkan pertolongan Banyak orang membutuhkan dukungan doa kita Kita harus berani mendoakan mereka Meskipun Kita Tidak mengenal mereka Nah Adik-adik Saat adik-adik di kelas baru nanti Saat naik kelas Adik-adik juga harus berani Memperkenalkan diri Pada teman-teman Dan guru-guru baru Meskipun Hanya melalui Zoom Nah Jika di sekolah minggu Harus senang hati Saat kakak-kakak memberi tugas pada adik-adik untuk berdoa Jangan bilang Jangan aku kak Temanku saja Atau Aku gak bisa Adik-adik Percayalah Tuhan akan menolong dan menyatai Kita semua Nah Adik-adik Di rumah Ataupun di sekolah minggu pun Adik-adik harus taat melakukan kewajiban yang diperintahkan Misalnya Kalau di rumah Mama-mama minta tolong Membereskan mainan Atau menghabiskan makanan Atau membantu membereskan rumah Adik-adik harus mau Begitu juga kalau di sekolah minggu Adik-adik harus taat Dan wajib untuk mengikuti ibadah sekolah minggu Dan wajib membaca Star Wah Senang sekali kalau adik-adik mau taat Seperti Bapak Musa Disuruh Tuhan Untuk menolong bangsa Israel Selanjutnya Kita berdoa pada Tuhan Agar kita disertai Ditolong oleh Tuhan Karena saat kita ragu Saat kita gak mampu Tuhan pasti menolong Ya Apakah adik-adik siap diutus Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang baik Pasti siap Adik-adik hebat Ya sekarang ayat hafalan ya Ayat hafalan diambil dari Keluaran 4 ayat 12 Keluaran 4 ayat 12 Oleh sebab itu Pergilah Aku akan menyertai lidahmu Dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Tetep ya Keluaran 4 ayat 12 Oleh sebab itu Pergilah Aku akan menyertai lidahmu Dan mengajar engkau Apa yang harus kau katakan Bisa ya Nanti ingat-ingat lagi di rumah Demikian firman Tuhan hari ini Adik-adik Sekarang Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk firmanmu hari ini Terima kasih juga Engkau telah memutus kami Untuk melakukan perintahmu Tolong kami Agar kami berani melakukan perintahmu Tuhan Tuhan Yesus Ibadah sudah selesai Berkati kami hari ini Esok dan selanjutnya Dalam namamu Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa Kami berdoa dan mengucap syukur Kami berdoa dan mengucap syukur Bufimanmu Ku ingin menjadi seperti Yesus Bufimanmu wa Tuhan Ku mauin dengak Dan mewakukannya setiap hari Oh kudusnya manis, oh aku menunis iman Tuhan Oh kudusnya manis, jadikanmu anakku Oh kudusnya manis, oh kudusnya manis Oh kudusnya manis, oh kudusnya manis Oh kudusnya manis, oh kudusnya manis Jadikanmu anakku hari Oh kudusnya manis, oh kudusnya manis Oh kudusnya manis Oh kudusnya manis Oh kudusnya manis PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1